Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Pada 1 April 2000 X1 Di buku besar akrual kita menjurnal yaitu didel atau diterima dari entitas lain pada utang jangka panjang Panjang dalam atau luar negeri Yaitu sebesar 100 miliar Nah pada buku besar kas kita akan menjurnal sama nih Yaitu didel pada penerimaan dari penjualan SBN yaitu sebesar 100 miliar Nah ini kan sebesar nilai nominalnya Bagaimana dengan diskonto yang diketahui dalam soal tadi Kemudian kita lanjutin nih menjurnalnya Yaitu untuk diskonto Diskonto SBN Pada dikel Atau ditagihkan ke entitas lain sebesar diskonto yang sudah diketahui tadi Yaitu 10 miliar Di buku besar kas kita juga menjurnal yaitu belanja diskonto Diskonto SBN pada dikel atau ditagihkan ke entitas lain juga 10 miliar Pertanyaan berikutnya adalah Kayak mana kalau misalnya ternyata premium bukan diskonto Maka penjurnalan yang kita lakukan adalah didel Pada premium SBN Baik SBNnya jangka pendek Atau SBNnya adalah jangka panjang Dan di buku besar kas kita akan menjurnal juga Yaitu didel Pada pendapatan Premium SBN Sebesar yang diketahui Di dalam soal tersebut Selanjutnya untuk penjurnalan terkait bunga Pembayaran bunga yaitu 12% Dikalikan 100 juta Dikalikan 1000 lembar Untuk per tahunnya Nah pada soal diketahui bahwa pembayaran bunga itu dilakukan secara 6 bulan sekali Yaitu pada tanggal 1 April dan 1 Oktober Nah pada tanggal 1 Oktober Kita akan melakukan penjurnalan pembayaran bunga Apabila terbit SPP atau SPM terkait dengan pembayaran bunga Yaitu Beban pembayaran bunga hutang SBN Pada belanja kewajiban pembayaran Pembayaran Utang GMHD Yang masih harus dibayar Senilai 6 miliar Nah kita tidak mencatat pada penjurnalan kas karena belum ada kas keluar Sedangkan apabila terbit SP2D Kita akan melakukan penjurnalan Yaitu belanja kewajiban pembayaran hutang YMHD Jurnal yang tadi Pada dikel Senilai sama 6 miliar Dan pada jurnal kas kita akan melakukan penjurnalan Belanja Pembayaran bunga hutang Pada dikel Senilai 6 miliar Selanjutnya Pada tanggal 31 Desember Kita akan melakukan penyesuaian Nah penyesuaiannya ini untuk penyesuaian hutang bunga Dan juga penyesuaian untuk diskuntur SBN Untuk hutang bunga Itu jurnalnya adalah Beban pembayaran bunga hutang Pada hutang bunga Yaitu senilai Senilai 3 miliar Nah angka ini didapat dari mana Seribu lembar dari SBN tadi Dikalikan dengan nilainya yaitu 100 juta Dikalikan dengan bunganya Untuk per tahun adalah 12% Nah ini kita mulai dari bulan Oktober Oktober, November, Desember Yaitu 3 per 12 Hasilnya yaitu 3 miliar Selanjutnya Untuk jurnal amortisasi diskonto SBN Jurnalnya yaitu Beban pembayaran bunga hutang SBN Pada diskonto SBN Penilai 1,5 miliar Nah nilai ini didapat dari mana? Dari soal diketahui bahwa diskontonya Yaitu 10 miliar Bukan selama 5 tahun Tahun 2000 X1 ini dilakukan selama 9 bulan Yaitu terhitung dari bulan April sampai bulan Desember Dibagi 12 Hasilnya yaitu 1,5 miliar Selanjutnya Untuk jurnal cicilan Pada praktiknya Jika kita melakukan pembayaran hutang Biasanya dilakukan secara berjangka Atau dinamakan cicilan Untuk itu mari kita asumsikan Pembayaran hutang sebesar 100 miliar Dilakukan sebanyak 10 kali Sehingga yaitu 10 miliar per tahunnya Oleh karena itu Pertama kali dilakukan jurnal resum tagihan Resum tagihan Dilakukan jurnal aktual Yaitu hutang SBN Jangka panjang Atau jangka pendek Kepada Pengeluaran Pembiayaan Dalam Atau luar negeri Yang masih harus dibayar Sebesar 10 miliar Berikutnya Saat SP2D diterbitkan Maka akan dilakukan jurnal aktual Yaitu Pengeluaran Pembiayaan Dalam Atau luar negeri Yang masih harus dibayar Terhadap Dikal Atau di Kirim pada Entes lain Sebesar 10 miliar Dan jurnal kas Yang sama Yaitu Pengeluaran Pembiayaan Dalam Atau luar negeri Yang masih harus dibayar Terhadap Dikal Sebesar 10 miliar juga Tadi kita tahu ya Jurnalnya ada yang berbasis kas Dan juga ada yang berbasis akrual Di jurnal berbasis kas Ada penerimaan penjualan SBN Pengeluaran Pembiayaan SBN Belanja Diskonto SBN Pendapatan premium SBN Belanja Pembiayaan Lost on Redemption Pendapatan Gain on Bond Redemption Diddle Dan Dikel Untuk semua yang penerimaan Pengeluaran Ataupun pendapatan Dan belanja Itu akan dilaporkan Di laporan realisasi anggaran Sementara untuk Diddle Dan Dikel Akan dilaporkan Sebagai penambah Atau pengurang ekuitas Di laporan perubahan ekuitas Selanjutnya Ada yang berbasis akrual Di yang berbasis akrual Terdapat akun Utang SBN Jangka pendek Ataupun panjang Diskonto SBN Premium SBN Pengeluaran Pembiayaan Yang masih harus dibayar Beban Lost on Redemption Pendapatan Lost on Redemption Ataupun Diddle Dan Dikel Untuk utang SBN Jangka panjang Akan dilaporkannya Di neraca Sementara Untuk diskonto Premium Pengeluaran Beban Pendapatan Itu akan dilaporkannya Di LO Atau laporan operasional Nah nanti Saat kita menghitung Laporan operasional Kita akan menghitung Yang namanya Surplus dan defisit LO Yang mana Nanti akan diperhitungkan Di laporan perubahan ekuitas Sebagai pengurang Atau penambah ekuitas Bersamaan dengan Diddle Dan Dikel Nah nanti Nilai akhir dari ekuitas Akan dilaporkan Di neraca Begitulah teman-teman Ceritanya tentang Pelaporan SBN Ngertikan? Nah gimana? Udah peranget ya belum? Memang Tidak laku udah sih Udah sih Udah si urotin soal ya Siap siap Loh? Gue sih udah ngerti Udah selesai ini Jadi gue tinggal ya Gue pengen rancang blacking soalnya Oke 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 Gue gay Udah suma ya Secretari eras Terima kasih.